Kita harus tahu dulu apa masalahnya. Jadi masalahnya kan kita ingin memprediksi apakah seseorang itu terkena diabetes atau tidak. Kemudian kita prepare datanya. Nah di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini hal yang paling kritikal yang harus dilakukan. Karena machine learning itu tidak secerdas yang seperti kita duga. Mereka itu juga harus di-teach, di-training dengan data yang tepat, yang bisa dipahami oleh alogaritma machine learning. Kemudian kita pilih alogaritma yang tepat, sudah saya jelaskan teknik-teknik pemilihannya. Kemudian kita lakukan trainingnya, teknik-teknik, sudah saya jelaskan, paling tidak saya kenalkan dua tipe training. Kemudian kita lakukan testing. Seterusnya kalau tidak akurat, kita balik lagi ke langkah-langkah di belakang tadi. Apa kita ulangi datanya, kita dapatkan data yang lebih baik, atau kita pilih alogaritma yang berbeda, atau kita training ke training teknik yang baru, yang berbeda. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kemudian kita mulai dari pertama, asking the right question. Langkah pertama, apa yang kita ingin lakukan? Itu adalah kita memilih kemungkinan seseorang terkena diabetes. Kemudian cakupan datanya, itu adalah suku Pima Indian Database di Amerika. Sumbernya dari mana? Dari University California, Irvin. Itu mereka punya repository tentang rekod pasien. Kemudian yang terpenting juga, kita coba mengenali fitur-fitur data yang ada. Fitur-fiturnya. Kalau tadi di contoh rumah, fiturnya itu adalah luas rumah, tahun pembuatan. Kemudian apa lagi? Tahun pembuatan, jumlah kamar tidur. Itu kalau di contoh. Kalau untuk data ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, itu kita harus pelajari dulu fitur-fiturnya, karena di fitur-fitur inilah yang paling penting untuk kita bisa melakukan pengolahan data dengan benar. Kemudian kita tentukan target akurasinya. Dalam hal ini kita ingin, karena programnya, tujuannya untuk melakukan deteksi awal, jadi judge dini, penilaian dini tentang apakah seseorang terkena machine learning atau tidak, makanya kita pasang saja dulu 70% akurasi. Jadi ketika seseorang, kamu terkena diabetes, dia harus melakukan cek lebih lanjut ke lebih detail. Jadi tujuan ini hanya untuk melakukan early detection, deteksi awal. Kemudian kita prepare datanya. Setelah sudah jelas apa yang ingin kita lakukan, sudah jelas juga datanya, sekarang kita prepare datanya. Seperti yang saya bilang tadi, 60-80%. Kita coba cek datanya, Jadi itu adalah, mungkin kita langsung saja, kita dapat datanya dari mana. Kita harus tahu dulu bagaimana tentang pengolahan datanya. Kita inspect, kita clean datanya, kemudian kita coba perbaiki datanya, kita rapikan datanya, seterusnya. Kemudian di sini akan juga saya tunjukkan demonya dengan Jupyter Notebook. Bagaimana caranya kita merapikan data, mengolah data dengan Jupyter Notebook. Tentu saja dengan Python. Kemudian kita dapatkan datanya, apakah dari perusahaan atau dari pemerintah dalam hal ini. Kebetulan kita beruntung, saya sudah dapatkan datanya dari Universiti California Irvin. Itu data valid. Kemudian kita teruskan. Nah, kita rapikan datanya. Jadi apa sih yang dimaksud tidy data itu, data yang rapi? Jadi data yang rapi itu adalah data yang mudah dimanipulasi. Jadi kemudian lebih mudah di-create modelnya, bisa divisualisasi dengan struktur yang spesifik. Jadi dalam hal ini, data itu harusnya setiap variable itu adalah kolom. Jadi kalau seperti tadi yang saya bilang, variable-nya itu adalah jumlah kamar tidur, kemudian luas rumah, dan tahun pembuatannya. Nah, itulah harus dimasukkan ke dalam kolom tadi. Kemudian setiap observasi atau contoh data itu adalah baris. Jadi kalau kita punya pasien, kita mengamati 700 pasien, harusnya kita memiliki 700 baris data. Kurang lebih seperti itu. Jadi machine learning itu tidak secerdas yang kita bayangkan. Sebenarnya mereka itu kita harus latih dengan benar untuk bisa melakukan prediksi dengan benar. Jadi observasi unitnya dalam hal ini, orang-orang yang terkena penyakit dan tidak itu adalah sebuah tabel. Nanti akan saya tunjukkan lebih jelas. Maaf Pak Pak, Pak Dikin. Ya, silakan. Kalau misalnya datanya modelnya unstructured bagaimana ya? Gimana dokternya? Datanya unstructured. Nah, itulah tugas kita. Kita harus buat, ya ini juga tergantung. Misalnya dalam bentuk image, bentuk video, mungkin model-model yang lain, gitu ya. Jadi kalau ini kan setifatnya kayaknya datanya dalam bentuk struktur, gitu ya. Ya, betul. Struktur, gitu. Ya, betul. Apakah machine learning bisa support dengan... Ya, itu tadi tergantung... Ya, itu pertanyaannya bagus tadi dari Pak Banu atau Mas Banu ya. Ini pertanyaannya sangat bagus. Terus, jadi kalau kebetulan yang ini materinya itu adalah materi dasar ya. Bukan yang kompleks ya. Jadi kita pelajari, kita cuma implementasi berdasarkan data-data yang terstruktur dulu ya. Tapi ada yang tidak terstruktur itu misalkan tadi seperti image atau video. Nah, itu tergantung dari alogaritma itu sendiri. Jadi ada juga alogaritma, alogaritma tertentu yang digunakan untuk misalkan mengenali image. Ada alogaritma tertentu yang digunakan untuk mengenali video. Bahkan ada data-data yang sifatnya tertentu. Jadi ini semua sebenarnya tergantung dari alogaritma yang ada. Mudah-mudahan terjawab di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin saya out of the topic dulu. Saya kasih contoh ya. Ada contoh yang bagus di sini. Misalkan sebentar di sini saya kasih contoh. Time helicopter to fly. Nah, di sini ada satu contoh alogaritma namanya reinforcement learning. Anda bisa pelajari lebih lanjut. Mungkin bisa jadi topik riset Anda ya. Nah, dari reinforcement learning ini adalah alogaritma yang digunakan untuk mentraining data-data. Sebentar saya teruskan. Di sini si reinforcement learning ini mengajarkan helikopter itu untuk melakukan terbang tanpa melakukan training data tadi. Maaf, tidak terlihat ya. Anda bisa melihat ini helikopternya terbang sendiri tanpa dilakukan training. Jadi Anda bisa bayangkan data-data di sini itu sebenarnya data-data tidak tersutur. Saya kok tidak dapat video yang tepat ya. Mudah-mudahan. Jadi apa yang terjadi di sini? Anda bisa lihat, ini terbang secara tanpa ditraining, tanpa diajarkan. Apa yang terjadi di sini? Sayang sekali videonya bukan yang ini mungkin. Jadi apa yang terjadi di sini? Justru reinforcement learning itu mungkin salah satu tipe branch dari machine learning ketika Anda misalkan tidak, justru Anda tidak melakukan training di sini. Jadi yang Anda lakukan di sini adalah memprogram si machine learning ini, memberikan skor. Jadi memberikan skor di sini maksudnya ketika helikopter melakukan tugasnya dengan benar, Anda kasih skor bagus. Jadi si helikopter ini belajar berdasarkan skor yang Anda dapat. Jadi misalkan Anda mengajarkan robot untuk melakukan berjalan. Kita ajarkan robot untuk melakukan berjalan. Kita bahkan tidak mengumpulkan data-data seperti apa orang melakukan berjalan itu, seperti apa robot seharusnya berjalan. Yang kita lakukan itu hanya kita lakukan adalah melakukan skoring. Jadi ketika robot itu melakukan tugasnya dengan benar, kita kasih time, like. Ketika dia tidak melakukan tugasnya dengan benar, kita kasih dislike atau skor yang rendah. Dari situ robot mau belajar, oh ternyata kalau saya dapat skor bagus, berarti ini adalah cara yang benar melakukan tugas. Jadi dia pelan-pelan melakukan tugasnya dengan baik. Seperti ini tadi, Anda bisa lihat helikopter di sini terbang. Sayang saya tidak dapat yang mana yang akurat. Tapi Anda bisa lihat helikopter ini terbang tanpa dilakukan training. Jadi helikopter ini terbang dengan sendirinya, dibiarkan belajar terbang. Kemudian si agent tadi hanya memberikan semacam skor. Oh kamu sudah bisa terbang dengan baik atau tidak? Mudah-mudahan jelas ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini semua hanya tergantung dari alogaritma yang dipilih. Jadi ada berbagai macam jenis alogaritma. Nah kebetulan untuk materi hari ini kita fokus pada training, pada data-data yang sifatnya bisa dibuat ke dalam bentuk table. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, itu paham. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan bagus sekali. Saya justru challenging untuk menjelaskannya. Sangat-sangat menarik. Ada pertanyaan lagi untuk learn code practical machine learning, apakah teman-teman punya link belajarnya? Mungkin yang ini bisa saya share nanti. Jadi kalau untuk belajar machine learning itu ada satu data set namanya Kaggle. Anda bisa join ke sini, Anda bisa belajar banyak hal di sini. Anda coba mempelajari data-data ini. Ini data science community. Anda bisa mendapatkan sekian banyak data set di sini. Termasuk ada juga data set COVID mungkin. Anda bisa coba lihat. Kebetulan karena saya belum dapatkan datanya. Jadi kita hari ini fokus pada training yang sifatnya table. Ada pertanyaan? Kalau untuk teman-teman, mungkin ada yang belum menginstall Python atau Anaconda di laptopnya. Ada semacam web base-nya untuk Jupyter yang bisa diakses online. Itu berat sekali mungkin. Sepertinya tidak ada karena memang dia running di machine. Tapi mungkin coba saja. Saya sendiri belum pernah coba. Biasanya saya cuma coba langsung install di. Pernah ketemu yang code base free, web base gitu belum ada. Mungkin ada ya. Saya sendiri tidak pernah coba ya. Ada yang kasih saran pakai collab yang online katanya ada. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan menggunakan collab online. Apa masalahnya sih kalau misalnya kita install langsung di mesin kita ya. Di tempat kita. Itu tidak, saya kira tidak. Pertama lebih aman. Karena kalau Anda melakukan training di online, di luar sana yang Anda tidak tahu sumburnya di mana, kan tidak bagus juga. Data-data Anda malah terbuka di sana, dibaca oleh orang lain. Lebih baik mungkin ada baiknya running sendiri di laptop. Anda tinggal install ya. Tidak sulit kalau install lain itu cuma tinggal ambil paketnya, klik next, 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 kemudian terinstall. Oke, seterusnya tadi. Kita teruskan ya datanya. Jadi semua itu sebenarnya tergantung alogaritma. Ada alogaritma yang khusus melakukan deep learning. Ada alogaritma yang digunakan untuk mengenali wajah, gambar. Ada alogaritma yang digunakan untuk mengenali video, gerakan video. Sekian banyak. Jadi kali ini kita hanya bahas alogaritma untuk data-data yang bisa distrukturkan ke dalam bentuk tabel. Di sini, seperti yang saya bilang tadi, datanya itu adalah suku Pima Indian Dataset. Pima Indian di Amerika. Itu saya ambil. Kemudian sebenarnya fokus datanya itu khusus untuk pasien perempuan yang usianya minimal 21 tahun. Jadi pengamatannya itu ada sekitar 768 pasien di sini yang terrekord dalam bentuk row, dalam bentuk kolom. Kemudian totalnya itu ada 10 kolom. Ada 10 feature. Kalau biasanya istilah machine learning, itu termasuk diantaranya adalah 9 feature itu adalah feature-feature misalkan jumlah kehamilan, berapa kali hamil, kemudian tekanan darah, kadar glukosa, insulin level, dan seterusnya. Kemudian satu, digunakan untuk diabetes. Untuk menentukan apakah orang ini terkena diabetes atau tidak. Di situ ada judge-nya. Mungkin kita langsung saja ke datanya. Kebetulan di sini sudah ada datanya. Notebook data. Di sini ada datanya. Mungkin saya hapus dulu yang ini. ke Excel. Ini yang Excel. Bentuknya CSV, tapi saya buka dalam bentuk Excel. Ada juga yang mereka sediakan. Di sini Anda bisa lihat. Inilah datanya yang ada. Jangan salah bahwa datanya ini masih harus diolah lagi. Masih banyak data-data yang aneh di sini, yang harus diperbaiki. Di sini Anda bisa lihat number of pregnancy, kemudian jumlah glukosa. Seperti yang saya bilang tadi, ini khusus pasien wanita. Kemudian diastolik, kemudian tigness atau ketebalan kulit, kadar insulin, kemudian perbandingan antara rasio berat badan dan tinggi badan. Kemudian apa ini, macam-macam. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, karena saya bukan dokter, makanya yang sebaiknya menjelaskan ini adalah seorang dokter. Tapi kebetulan karena memang saya sudah tahu datanya, saya sudah pelajari, ada beberapa bagian yang saya tahu yang bisa saya jelaskan ke Anda semua. Jadi kurang lebihnya seperti ini, total pasiennya itu ada. Jadi karena jumlah pasiennya itu kita lihat di sini, itu ada sekian. Misalkan ada 768 pasien. Karena di sini ada terlihat 769, karena baris pertama itu digunakan sebagai header dari tabelnya. Anda bisa lihat di sini. Jadi total itu ada 768 pasien, semuanya diimplementasi ke dalam bentuk baris. Di sini dalam bentuk baris. Kurang lebihnya seperti ini. Kita akan masuk ke datanya lebih detail nanti. Saya tutup dulu mungkin. Nah kurang lebihnya seperti itu. Kita sudah punya datanya. Sekarang kita masuk ke proses cleaning data. Oke kita langsung masuk saja ke Jupyter Notebook. Mudah-mudahan bisa running di sini. Kita masuk ke Jupyter Notebook. Saya sekarang eksekusi programnya. Oke. Di sini sudah terlihat ada di dokumen. Ada pertanyaan silakan sambil saya coba buka ininya. Dokumen Jupyter. Sorry. Sesi kuliah machine learning. Nah di sini saya berikan contohnya. Nah kurang lebihnya seperti ini. Jadi di sini kita masuk ke materinya. Ya di sini sudah saya eksekusi kemarin. Mungkin ada baiknya saya eksekusi ulang. Tulisannya cukup jelas enggak ini? Jelas ya? Saya kelihatan Pak. Jadi begini. Jupyter Notebook itu kita bisa akses. Jadi dia running di local machine. Kurang lebih di local host 888. Kita bisa akses melalui web browser. Jadi yang bikin nyaman dia itu. Yang memudahkan programmer. Kita bisa akses langsung melalui web browser. Jadi biasanya si programmer itu pertama. Kita loading datanya dulu ya. Kita buka notebook Python 3. Nah di sini bisa kita loading datanya. Misalkan di sini saya ingin melakukan. Pertama saya import dulu semua library yang ada. Seperti yang saya bilang tadi. Di sini saya import ya. Saya cuma copy paste. Di sini saya gunakan panda. Jadi panda itu untuk melakukan data frame library tadi. Kemudian matplotlib itu digunakan untuk melakukan plotting. Jadi kita bisa melakukan plotting pada data-data yang ada. Kemudian ada saya tambahkan satu fungsi. Fungsi yang di sini itu matplotlib inline. Jadi di sini tugasnya agar saya bisa melakukan plotting pada inline di web browser saya tadi. Web browser saya ini maksudnya. Jadi saya eksekusi di sini. Kemudian saya coba loading datanya. Saya masukkan data saya ke Jupyter Notebook. Di sini bisa saya langsung copy paste. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Datanya itu ada di folder data. Kemudian datanya namanya pima data.csv. Mungkin raw datanya kurang lebihnya seperti ini. Yang ini kalau tidak salah. Kurang lebih datanya kurang lebihnya seperti ini. .csv. Sekarang kita coba load datanya. Kita masukkan datanya. Kita load datanya sekarang. Oke datanya sudah ini. Sudah masuk. Sekarang kita coba amati datanya. Kita lihat shape-nya. Jadi shape-nya itu kita tahu berapa jumlah kolom dan berapa jumlah row yang ada tadi. Jadi F-shape. Nah di sini kita lihat jumlah barisnya itu adalah 768. Artinya ini adalah ada 768 pasien yang diamati tadi. Kemudian jumlah kolomnya itu ada 10. Termasuk tadi insulin, jumlah kehamilan, kemudian ketebalan kulit, dan seterusnya. Nah kemudian di sini kita bisa lihat tabel 5 baris pertama. Ini 5 baris pertama. Nah di sini bisa kita lihat dari 5 baris pertama. Kita bisa lihat ternyata inilah data-datanya. Jadi dari rekod 0 sampai 4 atau 1 sampai 5. Kita lihat ada jumlah kehamilan. Ada perempuan yang hingga hamil itu 6 kali. Karena memang ini suku pedalaman. Penduluk di suku pedalaman ada yang sampai hamil 6 kali, ada yang sampai 8 kali. Tapi ada yang belum pernah hamil. Karena kenapa? Karena jumlah kehamilan itu juga sangat berpengaruh pada potensi seseorang terkena diabetes. Makanya itu yang saya bilang tadi. Feature-feature ini sangat penting. Kemudian di sini ada thickness atau ketebalan kulit. Nah di sini juga kita lihat. Karena ketebalan kulit itu kan berhubungan dengan, kalau ini dalam dunia kedokteran berhubungan dengan kegemukan atau tidak, obesitas. Jadi ketika seseorang itu lebih gemuk, potensinya terkena diabetes itu lebih tinggi dibanding yang langsingnya, yang tidak gemuk. Atau di sini juga kita bisa lihat umur. Ini faktor umur. Ini juga penting. Ini juga penting. Kenapa? Karena umur juga itu mempengaruhi potensi seseorang terkena diabetes. Semakin tua seseorang, potensinya terkena diabetes itu juga semakin tinggi. Kemudian ada berbagai macam parameter di sini atau feature yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Termasuk body mass index. Body mass index itu adalah perbandingan antara tinggi badan dan berat badannya. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian di sini ada judge-nya tadi. Data di masa lampau, apakah orang ini terkena diabetes true atau false. Tidak terkena diabetes. Kurang lebihnya seperti itu. Atau di sini bisa juga kita, bukan cuma 5, kita misalkan ingin mengecek 15 data teratas. Kita bisa eksekusi. Jadi kita dapat 15 data teratas di sini. Dari 0 sampai 14. Yang mudah penggunaannya, tidak sulit. Atau kita juga bisa mengecek misalkan taruhlah 5 data terbawah. 5 data terbawah kita eksekusi di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa lihat datanya. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi mudah ya, tidak sulit dalam proses loading datanya. Jadi data sudah masuk ke Jupyter Framework. Di situ kita bisa analisis menggunakan Python tadi. Tapi jangan lupa Anda harus import dulu semua library yang dibutuhkan. Oke Pak, mungkin kita jeda dulu ini. Oh iya, sudah capek mungkin ya? Langsung waktu itu Pak. Oh sholat ya? Iya sholat. Berapa lama? 15 menit apa? Di jadwal sih 1 jam nih. Mungkin tapi kelemahan kali ya. Kelemahan, soalnya saya juga jam 8 itu sudah harus mengantar anak saya ke sekolah. Setengah jam mungkin Pak. 30 menit 7. Ya bisa, bisa. Bisa kita push ke dalam 1 jam. Kita balik lagi tepat jam 7 waktu Eropa. Gak tahu di sana, jam 12 pas ya? Pas. Ya mungkin. Yang mau istirahat, kebetulan karena di sini pagi, bukan waktu sholat. Saya bisa stay di sini mungkin. Atau mungkin di off ya. Silahkan yang ini, sambil saya coba-coba menjawab pertanyaan yang ini. Yang coba ini, yang coba bertanya di sini. Ya silahkan yang mau istirahat dulu, saya tahu kok. Kalau belajar seperti ini capek ya? Kalau ini terlalu lama. Serta mungkin ada waktu istirahat sebentar. Ya. Pergunakan untuk istirahat isomanya. Kalau yang tidak mungkin bisa lanjut di sini sambil bertanya langsung. Ya bertanya. Tapi saya tidak lanjut ke materinya, cuma bertanya saja ya. Ya diskusi. Ya diskusi. Oke Pak. Oke silahkan. Saya coba lihat ini pertanyaannya. Silahkan yang istirahat. Oke ada saran dari call up ya. Kemudian ada pertanyaan. Oke. Jadi di sini ada juga pertanyaan mengambil data tengah. Kalau kita ingin mengambil data tengah itu, bisa juga sih. Cuma sebenarnya kepentingannya apa mengambil data tengah. Karena kan kadang saat kita melakukan analisis pada data itu kan, kita cuma butuh hanya untuk melakukan pengenalan awal. Karena kalau kita sudah dapatkan data awal atau data terakhir itu sebenarnya sudah cukup. Karena yang ingin kita lakukan itu sebenarnya melakukan cleaning data. Ada teknik-teknik tertentunya. Jadi sebenarnya kepentingannya tidak terlalu ini ya. Ada komand tertentu, saya lupa komandnya. Tapi kita bisa mengambil data di tengah. Itu sudah pasti bisa ya. Ini pertanyaan dari Hafiz ya. Hafiz Muhardi. Kemudian ada dari Novi Rahayu. Mohon di-share juga. Ya, silakan kalau yang mau recording silakan ya. Saya tidak merecording. Mungkin adminnya sudah melakukan recording. Ya, nantinya juga saya akan share PowerPoint-nya. Kirimkan ke adminnya ya. Oh ya, tadi kita sudah janjian harus ini ya. Harus apa? Harus jedah. Mungkin ini ada pertanyaan. Jadi kalau peneliti itu sebenarnya kan salah satu langkah-langkah menjadi peneliti. Jadi kita harus belajar dulu bagaimana caranya ini ya. Apa melakukan, apa namanya. Memahami dulu apa yang harus diteliti. Biasanya kita pelajari dulu. Kalau misalkan tadi seperti Pak Arief bilang bahwa kita mencoba memprediksi berdasarkan dialek. Dialek tertentu. Kita harus pelajari dulu dialeknya. Termasuk mungkin anotasi. Mungkin ada baiknya Anda pelajari. Kalau memang sifat anotasinya itu tidak terlalu rumit, Anda pelajari dulu anotasinya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Atau mungkin bertanya enaknya lewat audio. Audio tidak bisa ya. Kedengaran suara azannya. Ada pertanyaan lagi. Apakah sumber data input machine learning dapat berasal dari data sensor real time? Tentu bisa. Jadi kita bisa melakukan training itu dalam bentuk real time. Sebenarnya saya punya materi kuliah lain, tapi bukan di kali ini. Kita bisa melakukan ini ya. Kita bisa melakukan training dari data-data yang real time. Biasanya sih data-data yang memang di input real time itu bisa kita lakukan. Mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi saya ada kuliah namanya machine learning menggunakan rule engine. Namanya Splunk. Di situ kita bisa record datanya secara real time. kemudian kita bisa lakukan training juga secara real time. Ini kan tadi Bapak kan menggunakan untuk prediksi diabetes ya? Ya, betul. Mungkin Bapak bisa sharing, mungkin nanti kalau ini belum muncul hasilnya, tapi kalau di luar itu bagaimana keadaannya, karena kalau di Indonesia itu kalau kita prediksi apa-apa presiden berkaitan dengan kesehatan itu, kadang suatu isu yang masih seksi itu, Pak. Jadi kadang ada yang mengomentari prediksi itu, kesehatan itu adalah wawonan dokter ya. Berarti orang di luar kesehatan enggak boleh memrediksi. Mungkin kalau di Indonesia banyak masih yang pikirannya seperti itu. Mungkin Bapak nanti bisa lihat hasilnya gimana kalau di luar. Kemudian tadi satu lagi untuk target data Bapak tadi kan mencontohkan 70 persen. Itu mungkin berapa batas, mungkin range berapa yang bisa kita minimal berapa persen, karena ya juga di Indonesia itu banyak yang berpikirkan kalau belum di atas 90 persen itu hasilnya belum baik gitu loh, Pak. Oh gitu, ya. Ya, mungkin itu di luar juga, Pak. Makasih. Ya, saya jawab sekarang aja ya. Ya. Jadi kalau prediksi itu kan sebenarnya begini, jadi machine learning yang sebenarnya terjadi di belakang, machine learning itu kan bekerja berdasarkan statistik. Nah, karena berdasarkan statistik sebenarnya yang terjadi itu tidak pernah machine learning itu bisa melakukan prediksi akurasinya 100 persen. Itu hampir tidak mungkin. Dan memang tidak ada alogoritma yang bisa melakukan itu. Yang terjadi itu adalah mereka melakukan statistik, mencoba memilih alogoritma yang ada, alogoritma itu menghasilkan model. Model tadi itu kan pasti ada miss-nya. Jadi memang tidak mungkin mencapai. Nah, kebetulan dari contoh ini, karena juga datanya memang banyak yang tidak sempurna, saya cuma targetkan 70 persen. Nah, kalau mau dibuat 90 persen, tentunya ada teknik lain. Kita pilih alogoritma lain, juga kita perbaiki datanya. Datanya itu misalkan kita tambahkan fiturnya. Selama ini, sejauh ini kan kita cuma punya, di sini kita cuma punya 10 fitur. Mungkin kita tambahkan fitur lain, agar bisa lebih akurat. Misalkan fitur, apakah dia punya keturunan diabetes misalkan. Dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua, apakah dari ayah atau dari ibu. Karena biasanya kalau dari ibu, itu adalah potensinya lebih besar. Karena ibu itu adalah karir yang paling besar dalam genetik seseorang, terutama buat anak laki-laki. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian setara pertanyaannya tadi, bagus juga prediksi. Makanya saya bilang tadi, ketika melakukan training, mendevelop aplikasi machine learning itu, yang paling penting itu kan sebenarnya, yang mendevelop itu harusnya seorang yang punya subject matter expertise tadi. Dalam hal ini yang saya maksud, sebaiknya kalau misalkan aplikasi diabetes ini, sebaiknya didevelop, dokter dilibat, paling tidak dokternya dilibatkan di sini. Karena kemungkinan dokter kan tidak tahu Python. Anda bisa melibatkan dokter, Anda interview, Anda minta penjelasan dengan detail seperti apa. Nah, disitulah satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa memang aplikasi machine learning ini, seperti yang saya bilang tadi, aplikasi machine learning ini hanya bisa akurat kalau didevelop oleh orang yang paham. Makanya, termasuk saya, saya tidak bisa mendevelop ini dengan akurat kalau tidak ditemani oleh dokter yang ahli. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, unicorn, saya buatkan grafiknya, saya buatkan mapnya, yang paling penting itu adalah unicorn. Jadi, didevelop oleh orang yang paham machine learning, dan juga paham kedokteran. Kalau kita tidak bisa menemukan keduanya, paling tidak kita gabungkan. Ada orang yang paham machine learning, kemudian ada juga orang yang paham bidang kedokteran. kita gabungkan dua orang itu, mereka bekerjasama untuk melakukan prediksi. Yang dimaksud di sini, dokternya itu lebih memahami secara detail pada datanya, tapi kalau machine learning engineer-nya lebih fokus pada fitur-fiturnya, termasuk bagaimana proses implementasinya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Atau ada komentar lebih lanjut, silakan. Karena kebetulan kita akan lagi istirahat. Gimana? Pak, bagus. Kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Jadi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, tidak bisa kita... Semuanya tergantung datanya. Kalau kebetulan data yang ini, saya bilang tidak mungkin bisa dapat 100% kalau data modelnya seperti ini. Mungkin kita harus tambahkan fitur-fitur lain yang bisa membuatnya lebih akurat. Karena kebetulan fiturnya cuma hanya ada 9, 10 judge-nya, penilaiannya, tapi 9 sebelumnya itu adalah data-data yang mungkin bagus, tapi tidak cukup kuat untuk melakukan prediksi. Akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana prosesnya tadi. Bagaimana prosesnya selanjutnya, bagaimana kita cleaning datanya. Karena dari data ini juga banyak yang tidak ini. Harus dibuat lebih akurat. Banyak yang harus di-cleaning tadi. Banyak yang harus diperbaiki. Jadi, intinya kalau machine learning, ada pertanyaan dari Novera. Novera itu bertanya, kalau data-datanya itu dari satelit. Intinya, semua data itu bisa diolah dengan machine learning. Cuma pertanyaannya, bagaimana alogaritmanya itu bisa memahami datanya. Jadi, masing-masing alogaritma punya pemahaman sendiri. Ada yang memang khusus untuk melakukan, seperti tadi saya bilang, audio. Ada yang bisa menganalisis data video. Ada juga yang bisa menganalisis data-data yang seperti satelit tadi. Itu mungkin, sangat mungkin terjadi. Intinya, semua data. Seperti saya bilang tadi, machine learning itu belajar dari pengalaman, belajar dari data. Data itu dari mana? Dari ini. Dari apa? Dari mana pengalaman itu dapat? Dari data. Jadi, data itu bisa apa saja? Sejauh, data itu bisa dimengerti oleh alogaritma yang dipilih. Jadi, semuanya juga tergantung dari alogaritmanya. Ini ada pertanyaan dari Leonardo Sandi. Jadi, kebetulan, kalau untuk image processing, saya belum punya pengalaman di situ. Jadi, pengalaman saya lebih banyak ke intrusion detection system di security. Kalau untuk image processing, karena memang saya bukan seorang image analis, saya belum punya. Tapi, Anda bisa search. Anda bisa pakai tensorflow. Ada banyak di sana yang bisa digunakan untuk melakukan image processing. Anda bisa pakai ini, salah satunya framework yang digunakan untuk melakukan image processing. terutama untuk neural network. Tapi, saya sendiri belum pernah menggunakan ini, memakai tensorflow, karena proyek saya bukan di image processing. Ini saya tertarik dengan proyek Bapak yang mengenai security itu, karena kebetulan juga saya masih sui jurusan security. Jadi, bisa tolong dijelaskan detailnya atau cerita bagaimana proyeknya. Karena saya sangat tertarik bagi itu. Jadi, proyeknya itu tentang mendevelop. Jadi, kan bidang saya itu IoT security. Kami punya produk, itu sistem IoT berbasis lampu. Jadi, lampu yang bisa dikontrol lewat internet. Di situ, kami punya banyak masalah. Jadi, ada banyak serangan. Tugas saya di situ adalah mendevelop intrusion detection system, di mana kita bisa mendeteksi serangan. Mendeteksi early serangan, mendeteksi serangan lebih dini, agar kita bisa melakukan patching. Apakah mencegah terjadinya serangan, atau juga bisa memperbaiki serangan, memperbaiki sistem yang sudah terserang, sistem under attack, untuk bisa running normal kembali. Jadi, sistem itu digunakan, saya develop sistem itu untuk mendeteksi serangan. Jadi, terutama serangan pada zigbee. Jadi, yang saya lakukan, saya kumpulkan semua data-data normal behavior, kemudian saya reproduce serangannya, saya serang semuanya, kemudian saya kumpulkan datanya, kemudian saya training ke alogaritma yang sudah saya pilih. Bagaimana prosesnya? Saya sudah masukkan ke channel YouTube saya di situ. Terlihat monitor saya di sini? Ya, terlihat. Di situ, di channel saya, sudah saya jelaskan di sini, yang Base Paper Award, di situ saya jelaskan bagaimana proses intrusive detection system bekerja, kemudian bagaimana saya bangun sistemnya, termasuk bagaimana saya bangun data analisisnya, bagaimana saya melakukan training data, saya jelaskan proses-proses serangan pada zigbee, bagaimana saya mengumpulkan data, seterusnya, kemudian saya reproduksi attack-nya, jadi saya serang ulang sistemnya, saya kumpulkan datanya, kemudian saya pelajari feature-feature-nya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian saya training modelnya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi Anda bisa saja ke sini, itu kurang lebihnya ada 46 menit, saya jelaskan panjang lebar di sana, mungkin Anda bisa ke sini, untuk melihat lebih lanjut. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi dari Hafiz Muhardi. Jadi, masa proses pengambilan data, ini juga penting, karena data itu juga hal yang sangat penting untuk dipahami. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa machine learning itu tidak secerdas yang orang pikirkan. Jadi, kita butuh memberikan data yang benar, sesuai dengan kebutuhan tadi. Apakah kadang akurasi yang kita punya tidak cukup akurat, makanya kita butuh mengkoleksi data yang baru misalkan, atau kita butuh membersihkan data, datanya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Ya, ada lagi satu dari Yoga Sahria ya. Apa bisa metode machine learning, modeling LDA dengan machine learning, untuk penentuan tren, suatu topik. Ya, tentu bisa, sangat bisa. Jadi, machine learning intinya bisa melakukan apa saja, kalau kita berikan data yang benar. Termasuk misalkan kita memberikan rekomendasi kepada seseorang. Ternyata, misalkan Anda sedang mengunjungi ini, mengunjungi situs resmi, misalkan situs penjualan, misalkan penjualan online shop, atau Anda di situ membeli, misalkan movie, film-film. Nah, di situ dari Anda mengunjungi itu, si machine learning itu merekod kegiatan-kegiatan Anda di belakang, kemudian hari, dia bisa mengklasifikasikan Anda ke dalam kategori apa. Jadi, dia bisa rekomendasikan, misalkan, oh, orang ini ternyata sukanya filmnya movie action, film action, action-komedi, misalkan. Dari action-komedi itu, gimana ya, dari action-komedi itu akhirnya, ketika dia mengunjungi situs online itu, si situs online itu merekomendasikan, oh, kita punya film baru, genre-nya action-komedi. Jadi, diberikan rekomendasi pada orang yang tepat. Mudah-mudahan jelas, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, machine learning itu bisa memprediksi apa saja. selama data-datanya valid, dan juga data-datanya itu bisa diolah oleh alogaritma yang sudah dipilih. Ya, itu tadi. Jadi, kalau tentang pemilihan feature dari Rizky via Yulian Tari. Nah, di situ tadi, seperti saya bilang, setiap alogaritma itu punya karakteristiknya sendiri. Ada alogaritma yang khusus digunakan untuk melatih training feature yang lebih dari 100. Ada juga alogaritma yang digunakan untuk training yang fiturnya kurang dari 100. Jadi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, balik lagi ke alogaritmanya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa yang bisa kita lakukan dengan alogaritma. Jadi, saya pilih tiga alogaritma nanti di implementasinya ini. Kemudian, saya jelaskan bagaimana proses-proses fiturnya tadi. Bagaimana, apa saja yang bisa dilakukan oleh alogaritma-alogaritma yang kita sudah pilih tadi. Oh iya, ada yang mau keluar webinar. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya juga sebentar dulu ya ke belakang dulu. Terima kasih. Sambil menunggu sesi isoma ini, buat yang ingin tahu lebih mengenai Informatika Untan, bisa mengunjungi website informatikauntan.ac.id dan yang belum dapat bergabung di via Zoom, dapat mengunjungi channel YouTube Informatika Untan karena kita juga live di YouTube. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. 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 Karena yang belum bisa join bisa direkam saja. Iya, nanti mungkin bisa lihat rekamannya. Kita sampai jam 1 ya, Pak? Mungkin sampai jam... Kurang dari itu. Jam 1, benar. Jam 1 waktu ini. Waktu Indonesia, Indonesia Barat. Baik, Pak. Ya, kemudian kita teruskan lagi. Tadi seperti yang saya bilang, yang sudah saya sebutkan, kita bisa lihat misalkan 10 data teratas atau 10 data terbawah. Kita teruskan. Nah, seterusnya tadi kita bisa cek juga di sini. Kita lihat definisi fiturnya. Kebetulan di sini memang dimasukkan langsung oleh autornya, sumber datanya. Nah, di sini kita lihat fitur-fitur yang ada. Salah satunya misalkan jumlah kehamilan, number of pregnancy. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, dalam dunia kedokteran yang saya tahu, bahwa jumlah kehamilan itu, itu mempengaruhi seseorang terkena diabetes atau tidak. Kemudian kadar glukosa darah. Kemudian ini dalam konsentrasi dalam 2 jam ya. Dalam oral glukosa. Mungkin yang lebih bisa jelasin ini mungkin dokternya. Makanya saya bilang tadi, dalam melakukan development seperti ini, memang yang dibutuhkan itu adalah orang yang betul-betul paham di bidang yang masing-masing ya. Di bidang kedokteran misalkan. Kemudian kita lihat thickness ya. Thickness atau ketebalan. Ini adalah ketebalan dari kulit. Karena memang ketebalan kulit itu mungkin mempengaruhi pada gemuk tidaknya seseorang. Jadi semakin gemuk seseorang, itu potensi terkena diabetesnya mungkin semakin tinggi ya. Kemudian kadar insulin. Skin. Kemudian perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Kemudian ada banyak fungsi-fungsi di sini yang termasuk fungsi-fungsi tentang umur ya. Fungsi umur di sini. Nah ada banyak. Kemudian ada satu fungsi skin. Jadi kadang kita dapat data, tidak semua fitur yang ada itu memang betul-betul berguna. Kadang hanya menyebabkan noise. Makanya kita butuh analisis lebih lanjut. Nah di sini lah gunanya kita gunakan Python tadi untuk menganalisis datanya. Jadi di sini mungkin langsung saja misalkan saya coba mencari data yang nul ya. Data-data yang kosong atau yang miss, yang tidak terlihat. Kita bisa eksekusi di sini. Kebetulan false artinya bahwa kita beruntung dari semua data-data yang ada, 768 rekor tadi, tidak ada data yang kosong. Karena kebetulan kadang kalau kita dapat data di dunia nyata, di real time, kita kadang mendapatkan data yang kosong. Atau ada satu kolom yang kosong di situ. Makanya yang kita lakukan adalah kita coba cari dulu. Kebetulan memang tidak ada data kosong. Semuanya terisi dengan baik. Itu penting ya. Karena kalau data kosong kadang bisa menjadi noise dalam sebuah data. Kemudian seterusnya. Mungkin ada baiknya saya buka di sini. Seterusnya setelah kita cari, kemudian kita cari lagi korelasi ya. Kita coba mencari, nah ini yang penting. Kita coba analisis datanya. Kita coba melihat korelasi antara satu data ke data yang lain. Di sini kita cek korelasinya. Sorry. Kita langsung cek korelasinya di sini. Oh, sorry bukan ini. Oh, sebentar ada masalah ini. Mungkin kita loading ulang aja ya Jupiter notebooknya. Nah, di sini ada kita cari korelasinya. Yang paling penting itu kita harus melakukan plotting ya. Kita cari misalkan nilai value yang 0 tadi. Saya coba eksekusi di sini. Oh, sudah betul ya. Sudah betul di sini. Jadi di sini apa yang terjadi? Kita coba melakukan plotting korelasi antara satu data ke data yang lain. Yang saya maksud, sebentar saya jelaskan. Saya kecilkan dulu biar lebih jelas. Nah, di sini yang ingin saya lakukan adalah sebenarnya mencoba membandingkan satu fitur ke fitur yang lain. Itu tugasnya untuk apa? Agar melihat apakah terjadi korelasi antara fitur yang satu ke fitur yang lain. Karena kadang kalau terjadi korelasi itu artinya bisa terjadi noise pada data dan akan mempengaruhi akurasi pada proses trainingnya. Nah, apa yang terjadi di sini kita bisa lihat. Jadi kita bandingkan misalkan di sini antara number of pregnancy versus number of pregnancy. Jadi maksudnya di sini kita bandingkan semua fitur yang ada. Dari sembilan fitur itu kita mappingkan satu sama lain di sini. Jadi kita lihat kita mappingkan satu sama lain di sini. Nah, yang warnanya kuning, yang warnanya kuning ini, kuning light, kuning terang, itu artinya datanya itu terkorelasi satu sama lain. Atau artinya datanya betul-betul sama. Hampir sama paling tidak. Bisa kita lihat di arah diagonal ini. Kenapa? Itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita membandingkan antara number of pregnancy, jumlah kehamilan versus jumlah kehamilan. Artinya memang kita bandingkan data yang sama. Makanya dia kuning. Kemudian kita bandingkan misalkan insulin, kadar insulin versus kadar insulin. Makanya jumlah warnanya kuning. Kemudian kita bandingkan misalkan umur versus umur di sini. Makanya datanya kuning. Di sini terlihat. Jadi kita harapkan ada garis diagonal seperti ini. Kemudian data-data yang lain, gambar-gambar yang lain. Jadi karena manusia itu lebih mudah mengenali warna, makanya saya coba plot korelasinya berdasarkan warna saja dulu. Nanti kita lihat lebih lanjut seperti apa plot korelasinya berdasarkan tabel. Di sini kita lihat, tapi kok masih ada data yang tidak diagonal warnanya terang kuning. Itu adalah skin versus thickness. Juga sebaliknya, skin versus thickness. Thickness versus skin dan skin versus thickness. Ada dua di sini titik yang sifatnya terang. Setelah kita cek, di sini kita lihat korelasinya. Anda bisa lihat di sini korelasi. Kita cek korelasinya. Mungkin kita bisa langsung eksekusi di browser yang berbeda. Di sini kita lihat korelasinya. Jumlah kehamilan versus jumlah kehamilan satu. Kenapa satu? Karena memang datanya betul-betul exactly the same. Betul-betul sama. Kemudian kadar glukosa versus kadar glukosa. Betul-betul datanya betul-betul satu atau sama. Seterusnya. Tapi kalau kita lihat tadi, skin versus thickness juga satu di sini. Sama persis seperti yang saya tunjukkan tadi. Atau di sini thickness versus skin juga satu. Artinya apa? Berarti ada yang salah dari datanya ini. Kita harus cek lagi lebih lanjut. Ada yang salah dari data. Ini sudah pasti ada yang salah dari datanya. Mungkin saya pindahkan ke sini. Nah, di sini ada yang salah dari datanya. Kita cek lima data teratas. Kalau kita perhatikan, jadi ada yang salah antara data skin dan data thickness di sini. Karena mereka terkorelasi satu sama lain. Kalau kita lihat di sini, thickness dan skin itu sama-sama yellow kalau dimappingkan. Itu berarti korelasinya satu. Artinya ada yang salah dari data antara thickness dan skin. Bisa jadi sebenarnya mereka itu adalah data yang sama. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya data thickness ini adalah data ketebalan kulit. Satuannya milimeter. Nah, sebenarnya setelah kita amati, ternyata data skin ini, feature skin ini juga sama adalah ketebalan kulit. Cuma satuannya adalah inch, inch. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, artinya apa? Artinya berarti dua feature ini sama. Jadi sebaiknya kita hilangkan salah satu. Kalau di kondisi seperti ini, kira-kira sarannya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Sebentar, chatnya tadi hilang. Saya cari chatnya. Ya, dihilangkan salah satunya. Jadi datanya dihilangkan salah satunya. Jadi kita drop salah satu datanya. Nah, di sini karena sama, makanya kita drop salah satunya. Dalam hal ini, karena saya lebih suka satuan milimeter, saya drop yang skin. Karena skin itu satuannya inch. Makanya di sini kita delete ya. Drop skin ya. Kurang lebihnya seperti ini, command ya. Kita bisa eksekusi ulang lagi di sini ya. Kita skin. Di sini ada skin. Kita drop misalkan. Kemudian kita lihat lagi, kita lihat lagi ininya. Apa tadi? Tail. Tail 10 misalkan. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kulit sudah tidak ada, tapi kita cuma pakai thickness. Jadi totalnya kita sekarang punya hanya delapan feature ya. tidak termasuk diabetes tadi. Kita sekarang punya sembilan total, delapan untuk feature prediksi. Jadi kita sudah drop yang kulit di sini. Ada pertanyaan tidak sejauh ini? Ada, hilangkan saat. Apa tidak bisa feature seleksi? Apa tidak bisa menggunakan seleksi feature? Ya, kita bisa juga menggunakan seleksi feature ya. Sebenarnya di sini intinya kita ingin menghilangkan noise. Kita ingin perbaiki datanya. Ada pertanyaan tidak sejauh ini? Kemudian kita, setelah itu saya coba lihat 5 tabel teratas, 5 baris teratas. Dan ternyata, di sini kita sudah lihat, tidak ada lagi skin, karena skin sudah dihapus ya. Jadi kita pilih saja yang thickness di sini. Kemudian saya coba plot lagi korelasinya, mungkin biar-biar lebih cepat, saya lihatkan saja plot korelasinya, kita plot lagi, kita sudah lihat di sini, warnanya sudah seperti yang kita harapkan ya. Diagonal seperti ini. Jadi tidak ada lagi warna yang kuning di luar dari diagonal ini, seperti yang kita lihat tadi, karena kita sudah menghilangkan feature kulit tadi, skin. Kemudian ada pertanyaan, kalau untuk menentukan feature yang berpengaruh, bagaimana Pak? Sehingga tidak perlu menggunakan 8 feature itu. Nah, di sini juga salah satu, ini pertanyaan bagus, nah seperti yang saya bilang tadi, harusnya seorang dokter lah yang menentukan ini. Jadi seorang dokter, dia tahu betul sebenarnya feature-feature apa sih yang memang sangat berpengaruh pada potensi seseorang terkena diabetes atau tidak. Karena kebetulan kan di sini kita hanya memberikan contoh, bagaimana caranya melakukan ini ya, melakukan apa? Melakukan prediksi. Jadi di sini kita gunakan saja feature yang sudah ada, tapi kalau kita tahu memang feature itu memang tidak berguna, sebaiknya kita hilangkan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi feature ini, setelah kita hilangkan yang memang double, kita sudah menggunakan, sekarang kita sudah punya data yang lebih baik, karena kita sudah menghilangkan noise, salah satu noise di data. Kemudian setelah itu, kita lakukan molding, molding di data ya. Kita coba inspect data ya, kita perbaiki datanya. Kita cari tahu, misalkan, nah ini lagi ada masalah nih. Biasanya, beberapa alogaritma machine learning itu hanya bisa bekerja, hanya bisa melakukan kalkulasi pada data-data yang sifatnya numerik. Nah di sini masih ada data yang sifatnya tidak numerik. Di sini misalkan diabetesnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, alogaritma machine learning itu sebenarnya hanya sebuah statistik. Dia hanya bekerja berdasarkan angka-angka. Makanya, di sini yang bisa kita lakukan, itu kita ganti true-false tadi. Jadi true ini adalah orang yang terkena diabetes, false adalah negatif ya, tidak terkena diabetes. Kita ganti tadi, yang true itu menjadi satu, kemudian yang false menjadi zero, ya, nol. Nah, ini sinteksenya untuk mengganti tadi, mengganti datanya tadi. Jadi diabetes map, jadi true kita ganti satu, false kita ganti nol, ya. Kemudian setelah itu kita ganti, kita cek lagi. Kita cek lagi datanya, kita lihat lima data teratas, kita sudah lihat sini, true dan false sudah diganti dengan satu, nol, satu, nol. Ada pertanyaan? Bisa jelas ya? Jadi, kadang seperti yang saya bilang tadi, tergantung alogaritmanya. kadang alogaritma itu hanya bekerja dengan baik kalau kita berikan data-data yang sifatnya numerik. Jadi, karena kita ingin meng-cover lebih banyak alogaritma, makanya saya ganti true-false itu menjadi satu, nol. Kemudian seterusnya. Iya, jadi di sini ada pertanyaan dari Leonardo Sandi, jadi true or false itu kan target ini, target prediksi ya, bukan target pelatihan. Jadi, kita prediksi nantinya true or false. Jadi, hasilnya nanti satu atau nol. Jadi, kalau satu dia berarti positif. Kemungkinan positif diabetes, kalau nol berarti dia negatif. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian setelah itu, kita cek lagi, apakah ada nilai value nol? Di sini terlihat. Di sini terlihat, oh, value-nya itu kita cek, tetap tidak ada. Jadi, tidak ada nilai yang hilang, yang missing, yang nol di sini. Kemudian sekarang, kita coba masuk ke proses training. Tapi, sebelum kita masuk ke proses training, seperti yang saya jelaskan tadi di slide. Ini slide yang mana ya? Benar AI dengan Python. Kita sudah pilih alogaritma. Kita masuk proses training dulu ya. Kita masuk proses training, seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang, kita cek dulu distribusi ininya. Kayaknya kurang jelas. Mungkin saya besarkan dulu ya. Kita cek dulu distribusi datanya. Ini penting juga, karena kita tidak bisa melakukan training tanpa mengecek dulu distribusi datanya. Karena, lagi-lagi, ini semua tergantung alogaritma. Kita harus melihat datanya, apakah betul-betul balance atau tidak. Dalam hal ini, kita cek. Dari semua populasi yang ada, kita cek ada berapa yang kasus true, yang positif terkena diabetes. Kemudian, ada berapa yang kasus yang negatif, yang tidak terkena diabetes. Kita cek komposisinya. Ternyata komposisinya itu adalah 65 persen negatif, kurang lebih 35 persen itu adalah positif. Nah, dalam kasus ini, itu artinya datanya sebenarnya sudah dibilang sudah cukup baik. Karena komposisinya ternyata, oh ya, ini komposisinya sudah cukup baik. Lagi-lagi tergantung alogaritma. Karena kadang saat kita melakukan training, itu kadang-kadang percuma, saat kita melakukan training, ketika 99 persen dari data itu misalkan negatif, kemudian hanya 1 persen yang positif, itu akan kesulitan bagi alogaritma untuk mendeteksi apakah ini, melakukan prediksi apakah ini diabetes atau tidak. Tapi balik lagi, karena itu tergantung alogaritma. Ada memang khusus alogaritma yang bisa melakukan prediksi ketika data-nya tidak balance, misalkan hanya 1 persen versus 99 persen. Atau bahkan dia bisa melakukan prediksi ketika 100 persen casenya positif atau 100 persen casenya negatif. Jadi itu tergantung lagi alogaritma. Tapi di sini kita harus cek dulu. Untuk menentukan alogaritma mana yang tepat, kita cek dulu komposisi sebaran datanya. Di sini kita lihat true dan false. Jadi true itu untuk 35 persen, dan falsenya ternyata 65 persen. Dalam hal ini, sudah cukup bagus. Setelah sudah cukup bagus, kita coba melakukan training, splitting data tadi. Seperti yang saya jelaskan, kita splitting datanya. Dalam contoh yang ini, kita splitting semua data yang ada. Jadi 768 rekod itu, kita splitting 70 persen untuk training, kemudian 30 persen untuk testing. Kurang lebihnya seperti itu. Atau bisa juga, terserah, bisa juga kita bagi 50 persen untuk training, dan 50 persen untuk testing. Tapi di sini saya bagi 70 persen untuk training, dan 30 persen testing. Command-nya kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita split. Kemudian jangan lupa, ketika melakukan splitting, buatlah random state 42. Maksudnya apa di sini? Ini adalah standar random state untuk normal distribution. Kenapa? Karena dari data yang kita splitting 70-30 tadi, sebaiknya juga terjadi komposisi yang sama. Atau di setiap splitting yang ada, sebaiknya ada 35 persen kasus positif, dan ada 65 persen kasus negatif. Nah di sini kita lihat, kita sudah melakukan splitting data. Di sini sudah terlihat, ada 69, kurang lebih 70 persen itu adalah training data set, kita pisahkan. Kemudian 30-nya itu adalah test data set. Kita pisahkan tadi. Mungkin masih diingat ya. Gambar yang saya sebutkan tadi tentang proses melakukan training. Di sini ya, splitting tadi. Jadi, 70 persen kita pakai training, 30 persen untuk test. Kurang lebihnya seperti itu. Sudah mulai ngantuk ya. Seterusnya, kemudian setelah kita lakukan pembagian, jadi kita sudah tahu, kita sudah berhasil membagi datanya, 70-30 tadi, di sini kurang lebihnya. Kemudian kita coba lihat komposisi pembagiannya. Ini juga penting. Jangan sampai kita bagi 70-30, ternyata 70 itu isinya positif semua, yang 30 isinya negatif semua. Itu mungkin terjadi. Itu sangat mungkin terjadi. Makanya, itulah sebabnya kenapa ketika kita melakukan splitting, jangan lupa memasukkan random distribusi di situ. Kita random state tadi, dengan value 42, atau terserah Anda. Tapi yang paling penting, saat melakukan splitting itu tadi, datanya juga, sebarannya tetap sama. Tadi kan 70-30, 70 positif, 30 negatif. Datanya harapannya sama. Jadi kalau kita cek tadi, original true-nya, kita lihat original true-nya, seperti yang saya bilang tadi, hampir sekitar 35% positif, dan 65% negatif. Setelah kita cek di training splitting, di data training-nya, kita lihat, tetap kurang lebihnya sama. Ada 35% yang positif, dan 64% yang negatif. Dan setelah kita lihat tes data setnya juga sama, komposisi sembarannya kurang lebihnya sama. Kita lihat, 34% itu positif, dan 65% negatif. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini. Jadi ini juga penting, ketika Anda melakukan tes dan training, jangan lupa ketika membagi datanya, Anda harus pastikan juga, sebaran datanya tetap sama, seperti sebaran data, original datanya. Ada pertanyaan di sini? Ini di screen saya kenapa bisa ada ini? Semacam coretan. Kemudian, setelah melakukan splitting, kita cek lagi missing value. Kita berulang-ulang ini melakukan checking, karena memang waktu yang kita habiskan sebagian besar untuk mengolah datanya ini tadi. Jadi kita lihat di sini, oh, kita cek. Memang kita tidak punya missing value, tapi kita punya banyak zero value di sini. Kita cek ya. Ada beberapa zero value di sini, termasuk masalah thickness, ketebalan kulit. Kalau di sini ditanya, mungkin saya bukan seorang dokter, tapi mungkin secara logika, seseorang yang tebal kulitnya 0 mm itu kan tidak mungkin, tidak masuk akal ya. Tidak logik ya. Makanya itu, di sini kita perlu melakukan pengolahan data lebih lanjut untuk memperbaiki datanya. Di sini kita lihat, ada sebenarnya apa yang terjadi kalau kita lihat, kita lihat apa yang terjadi di sini, saya coba lihat komposisinya, ada berapa total jumlah data yang nilainya value, yang nilainya 0, 0. Kemudian kita lihat missing age itu 0, bagus, kita tidak punya age, karena usia 0 itu kan tidak mungkin. karena di sini kebetulan datanya juga khusus perempuan paling tidak usianya 21 tahun. Tapi kita masih melihat beberapa data, termasuk kolum, itu yang punya beberapa missing value. Contohnya kadar insulin, ada 374 data, nilainya 0 di sini. Kemudian untuk ketebalan kulit, ternyata jumlahnya juga cukup banyak. Ada 227 observasi yang nilainya 0. Ini kan tidak mungkin, terlalu banyak datanya. Pertama, ketebalan kulit tidak mungkin 0, kadar insulin juga sebenarnya tidak mungkin 0, kecuali orangnya sudah meninggal. Karena kadar insulin kan juga itu berpengaruh pada glukosa darah. Orang tidak bisa bergerak mungkin kalau data-data ininya 0. Kurang lebihnya seperti itu. Di kondisi seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Kalau kita terlalu banyak mempunyai data yang nilainya 0, atau missing data. Sebenarnya ini adalah missing data tersembunyi. Datanya itu tersembunyi. Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jadi sudah banyak yang mengerti. Jadi kita bisa menggunakan imputasi. Kita bisa dari missing value yang ada di sini, yang nilai 0 ini. Karena ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, itu kita bisa hilangkan saja. Kita ignore. Kita hapus semua data-data yang nilainya kosong. Cuma permasalahannya, dari populasi yang ada, ini siapa yang ini? Kok monitor saya kayak ini? Ada draw ya? Gimana cara hilangin ini? Annotation-nya hidup mungkin, Pak? Annotation itu di mana? Yang di hijau. Oh, yang hijau ini ya? Coba saya stop share screen dulu. Terus saya share ulang ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Tapi permasalahannya, jadi solusinya apa? Pertama, kalau memang datanya kecil, jumlahnya kecil, yang nol itu ternyata kecil, yang bisa kita lakukan adalah, kita hilangkan, kita hapus data-data, kita drop data-data itu. Jadi, misalkan totalnya dari populasi hanya ada 1%, mungkin 1% tidak terlalu berpengaruh. Jadi, kita hilangkan saja, kita drop. Kita drop semuanya. Tapi permasalahannya, kalau kita drop data-data yang missing value tadi, maaf, saya coba. Kalau kita drop yang missing value tadi, masalahnya ada, contohnya di insulin, itu hampir dari setengah populasi data, itu kita drop. Itu bukan solusi yang baik. Jadi, yang bisa kita lakukan itu adalah, kita masukkan nilai rata-ratanya. Rata-rata dari populasi yang ada. Nah, kurang lebih, command-nya seperti ini. Jadi, sintaksnya seperti ini, kita masukkan input-er dulu. Seperti jawabannya tadi, Mbak siapa ya? Saya cek dulu tadi. Dari ini, dari siapa? Bukhairani. Jadi, kita gunakan input-er untuk mengisi data-datanya dengan sifatnya yang min, yang rata-rata. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, hasilnya, setelah itu, setelah datanya bersih, kita bisa, kita masukkan rata-ratanya, sekarang kita bisa sudah melakukan pemilihan al-logaritma. Nah, tadi seperti yang saya bilang, ada teknik pemilihan al-logaritma. Ada teknik pemilihan al-logaritma di sini. Itu salah satunya, dari sekian banyak pilihan, sebenarnya ada banyak pilihan, termasuk pilihan yang di luar dari tabel ini. Kita punya tiga kandidat pertama. Kita bisa pilih knife bias, kemudian logistic regression, dan juga decision tree. Jadi, kita coba tiga al-logaritma ini di sini. Kemudian kita teruskan, mungkin untuk penjelasan al-logaritmanya, kita bahas mungkin kalau ada kesempatan di pertemuan berikutnya, kita coba melakukan training model. Jadi, di sini, kita lakukan training model, kemudian, kita coba pilih misalkan al-logaritma knife bias. Di sini kita lihat, sangat mudah dengan menggunakan scikit learning. Kita cukup memanggil importernya. Jadi, from scikit learning, kita import Gaussian knife bias, Gaussian NB. Kemudian, kita masukkan training, kita split training data, dan kita lakukan training data, dan training test tadi. Kita tes performanya. Setelah kita lakukan training, di sini, ini command-nya sederhana, sintag-nya sederhana untuk melakukan training. Setelah kita lakukan training, kemudian kita lihat, di sini, data akurasinya itu bisa mencapai 75%. Sebenarnya sudah cukup bagus, di sini. Tapi ada permasalahan di sini. Ketika kita training dengan menggunakan testing data, jadi, seperti yang saya bilang tadi, kita split datanya 70-30. Di sini kita melakukan tes data, di sini. Data yang kita tes. Kemudian, kita lihat hasilnya. panjang ini. Hasilnya 73%. Nah, artinya, kita sebenarnya sudah mencapai target, tapi masih ada yang kurang di sini. Ini tidak cukup, karena ketika melakukan akurasi, ada metrik-metrik lain yang harus kita pertimbangkan di sini. Salah satunya, kita cek confusion matrix-nya. Ketika kita cek confusion matrix-nya, mungkin saya jelaskan dulu, belum pada tahu, mungkin sudah pada tahu confusion matrix? Ada yang sudah jelas? Sudah mempaham? Belum ya? Ya, jadi, apa sih confusion matrix itu? Confusion matrix itu adalah perbandingan antara false positive dan false negative dalam sebuah populasi. Di sini kita bisa lihat, mungkin saya bisa jelaskan di sini. Jadi, confusion matrix itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi, kolom yang atas di sini, kolom yang atas di sini, kok agak nge-lag di sini? Oh, ini ya. Jadi, kolom yang atas di sini, ini adalah hasil prediksi. Header yang atas, kemudian header yang samping, itu adalah data yang sebenarnya. Jadi, inilah yang terjadi pada confusion matrix. ketika hasil nilai utamanya berapa, yang atas itu adalah prediksi negatif, nol, nol aktual, yang bawah itu adalah kejadian nyata yang aktual, yang negatif, yang bawah itu adalah kejadian nyata yang positif. Kemudian, header atas, yang ini adalah yang negatif, kemudian yang berikutnya adalah yang positif. Artinya yang predicted positif. Jadi, ini adalah perbandingan antara komposisi data yang sebenarnya, hasil-hasil yang sebenarnya, dengan hasil yang diprediksi oleh machine learning. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, kalau perpaduan di sini, yang dihasilkan di sini adalah aktual itu sesuai dengan yang diprediksikan, atau hasilnya adalah true negative. Artinya, prediksi negatifnya tepat. Kemudian yang bawah itu adalah di sini, terutama ini adalah true positive, atau orang yang diprediksi positif itu adalah tepat. Kemudian sisanya adalah yang salah, atau false positive. Ketika data sebenarnya itu adalah negatif, tapi machine learning itu memprediksinya sebagai positif. Jadi, ini adalah sebuah kesalahan di sini. Begitupun sebaliknya, ketika data yang sebenarnya adalah positif, satu, tapi machine learning memprediksinya sebagai negatif. Makanya di sini disebut false negative. Jadi, ini adalah perpaduan antara perbandingan data antara yang sebenarnya, data sebenarnya dan data yang diprediksi oleh machine learning. Bisa jelas ya? Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada lagi parameter lain, yang dimaksud parameter lain adalah yang termasuk yang perlu kita cek di sini, itu adalah, sebentar ya, saya masuk saja ke kodenya. Di sini kodenya. Di sini Anda bisa lihat, kita lihat prediksinya di sini. Anda bisa lihat, jadi 180 totalnya itu adalah false positive, true positive, sorry, true negative itu totalnya adalah, totalnya yang sebenarnya itu adalah 118 plus 33. Mungkin kalau kita pakai kalkulator di sini, maaf, jadi ini 118 plus 33. Jadi totalnya itu sebenarnya ada 151 hasil yang diprediksi oleh data yang sebenarnya itu harusnya adalah 151 negatif ya. Ini hasil negatif. Tapi pada machine learning ternyata, machine learning mengklasifikasikan, ternyata ada 118 yang negatif, sisanya itu diprediksi sebagai positif. Nah ini yang terjadi di sini. dari tabel ini. Jadi idealnya itu harusnya 100% semua data itu ada di sini, di true negative, dan 100% datanya ada di true positive. Tapi yang terjadi, pada machine learning ternyata data itu sebagian betul ditebak, itu adalah negatif, tapi sebagian justru dari yang negatif itu machine learning memprediksinya sebagai positif. Nah kurang lebih gambarnya seperti ini. Apanya, komposisi, komposisi, kompisi matrixnya seperti ini. bisa jelas ya. Kemudian sama, dari data yang positif, seharusnya total jumlah positif itu ada 80 ya. 80 itu maksudnya itu adalah 28 plus 52. 28 plus 52. Itu ada 80. Tapi yang ternyata yang terjadi, machine learning itu betul melakukan tebakan hanya ada 52. 52 itu dianggap sebagai positif, tapi 28 sisanya itu dianggap sebagai negatif. Artinya machine learning di sini model melakukan prediksinya yang salah ada 28. Ada 28 kasus yang harusnya positif malah dianggap negatif. Artinya ini adalah false positive. Ada pertanyaan sejauh ini? Banyak yang menipis kuotanya, mungkin kebanyakan ya. Kelamaan kuliahnya. tapi mungkin bisa direkam ya. Oke, seterusnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kemudian ada lagi komposisi lainnya, ada lagi parameter lain namanya recall. Recall ini adalah tujuannya untuk ini kok anotasi saya ini ya, suka hidup. Format. Oh ya. Jadi recall ya. Recall itu adalah sebenarnya adalah perhitungan antara komposisi, jadi predictive positif dengan semua positive observasi. Jadi seberapa persen akurasi pada prediksi yang dilakukan positif. Karena prediksi positif ini penting ketika kita melakukan melakukan judgment pada machine learning. Di sini kita bisa lihat recall untuk yang positif itu hanya 65 persen artinya di bawah dari target. Nah ini yang harus kita tingkatkan. Nah inilah berarti target belum tercapai. Kita bisa kesimpulkan di sini bahwa targetnya belum tercapai karena baru mencapai 65 persen. Oke, seterusnya. Jadi seperti tadi, karena akurasinya belum tercapai artinya, maaf ya, tadi kita balik ke sini lagi, artinya bahwa belum tercapai. Kita punya beberapa pilihan di sini. Pilihannya adalah apakah kita balik memperbaiki datanya atau kita pilih alogaritma yang lain, kita ganti alogaritmanya atau kita ganti proses trainingnya. Dalam hal ini kita coba dulu mengganti ke alogaritma yang lain. Jadi kita tadi sudah punya tiga kandidat, saya pilih alogaritma yang berikutnya. Alogaritma yang berikutnya itu adalah random forest di sini. Nah kelebihan dari random forest itu ada banyak fiturnya, tapi mungkin kita langsung ke trainingnya saja. Kembali saya coba melakukan training lagi untuk random forest gampang, sederhana. Anda cukup memanggil fungsinya itu ke random forest classifier sederhana di sidecate learning. Kita import dari sidecate learning. Kita coba kemudian sama kita melakukan splitting, training data. Kemudian kita coba melakukan prediksi kita training datanya. Di sini kita lihat pada training data Anda bisa lihat itu akurasinya hampir mencapai 99 persen. Akurasinya sangat tinggi. Tentunya sangat memuaskan akurasinya sangat tinggi. Tapi ketika kita melakukan prediksi pada tes data ternyata akurasinya drop hingga 71 persen. Meskipun sudah mencapai target tapi ini ada yang aneh dari prosesnya ini. Ini masih pasti ada yang salah karena selisih antara training data dan prediksi data itu sangat-sangat besar antara 98 ke 71 persen. Kemudian setelah kita cek recall misalnya kita cek recall-nya di sini. Kita cek recall-nya. Di sini bisa kita cek recall. Anda bisa lihat di sini recall untuk predict positivity malah drop signifikan sampai 54 persen. Artinya ada yang salah dari proses training ini. Setelah kita cek mungkin kita bisa kembali di sini itu sebenarnya apa yang terjadi si random forest ini melakukan kesalahan ketika kita melakukan training ada kesalahan yang sering terjadi itu adalah ini ya ada istilah yang disebut overfitting ya. Di sini istilahnya overfitting. Jadi yang terjadi adalah model yang kita buat training yang kita buat itu si machine learning model itu mencoba melakukan apa namanya learning proses learning yang sangat detail terlalu sempurna sehingga semuanya bisa mencapai hampir 100 persen. Tapi dalam kondisi nyata ketika ada data-data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya akan terjadi kesalahan di situ performanya akan drop. Mungkin kita bisa tahu kalau dalam istilah machine learning itu ada yang disebut seperti underfitting underfitting itu ketika machine learning melakukan proses learning yang tidak sempurna tidak akurat. Dia cuma hanya menggunakan garis linier misalnya pada contoh ini. Atau dia bisa menggunakan pada sistemnya misalkan ada lagi yang yang bagus itu namanya just right atau appropriate fitting kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ada lagi overfitting overfitting itu si machine learning coba melakukan proses pembelajaran pembuatan model berusaha sekuat mungkin agar semuanya masuk dalam kategori 100 persen akurat. Memang kalau kita menggunakan training data ini bisa tapi ketika ada data baru itu akan akurasinya akan drop signifikan di sini. Bisa jelas di sini mudah-mudahan bisa jelas. Nah di sini misalkan di sini ini salah satu contoh overfitting harga rumah berdasarkan ukuran. Anda bisa lihat ketika ukurannya misalkan ada data baru yang ukurannya lebih kecil justru bisa lebih mahal atau justru ukurannya yang jauh lebih besar bisa jadi harganya bisa drop lebih sedikit di sini karena overfitting tadi ini tadi. Jadi itulah yang terjadi tadi. Terjadi overfitting pada proses training tadi pada random forest tadi. Makanya sebelumnya akurasinya itu mencapai 90 persen hampir 100 persen 98 sekian kemudian drop menjadi 70 persen ketika ada data yang baru. Nah ini tidak bagus dalam machine learning. Nah kemudian ada beberapa teknik untuk melakukan menghilangkan overfitting tadi. ada beberapa. Salah satunya teknik yang paling mungkin kita bisa lakukan itu adalah dengan menambahkan regularisasi. Jadi lambda di sini. Lambda di sini dari sebelumnya yang modelnya itu sangat kompleks seperti ini. Kita bisa lakukan regularisasi di sini. Kurang lebih kita tambahkan lambda kemudian di sinilah terjadi proses training yang lebih baik. meskipun masih ada beberapa data atau data-data yang sifatnya positif itu yang masuk ke kategori negatif seperti ini. Tapi inilah sebenarnya proses training yang tepat. Karena memang tidak mungkin mencapai 100 persen. Seterusnya, kemudian setelah itu pilihan kedua kita bisa lakukan regularisasi kita juga bisa melakukan cross-validasi. Seperti yang saya bilang tadi teknik cross-validasi itu sudah saya jelaskan akan saya tunjukkan ke kodenya langsung. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada dua pilihan di sini. Kita gunakan regularisasi atau kita gunakan cross-validasi untuk menghindari yang namanya overfitting. Oke, kita langsung masuk ke kodenya. Jadi di sini saya jelaskan setelah itu setelah akurasinya drop 54 persen sekarang apa yang saya lakukan itu saya coba menggunakan oke, sebelumnya sebentar ya saya coba lihat kembali kodenya sebelumnya saya coba ganti karena logistik regression kita balik ke logistik regression lagi kemudian kita coba melakukan prediksi hasilnya pada training data akurasinya cukup bagus 74 persen setelah kita cek juga recallnya ternyata drop 55 persen ini juga tentunya tidak baik nah disitulah kita lakukan disini jadi kita lakukan apa yang kita lakukan sekarang kita coba lakukan regularisasi untuk menaikkan nilai recallnya ini tadi yang saya lakukan adalah disini saya coba mencoba melakukan sorry salah ini salah ya maaf saya coba melakukan training ulang pada logistik regression dengan menggunakan regularisasi nilainya 0,7 disini ya 0,7 dengan random state 42 ya tadi proses splittingnya nah disini terjadi akurasinya naik tapi permasalahannya recallnya turun artinya apa nilai dari regularisasi itu tidak tepat nah bagaimana caranya mengetahui mana regularisasi yang tepat itu bisa dilihat dari sini kita bisa plotting disini saya akan melakukan plotting saya coba carikan mana regularisasi yang nilai akurasinya paling tinggi nilai recall akurasinya paling tinggi disini saya cek saya mulai dari 0,1 kemudian berakhir di maksimal 5 kemudian saya buat intervalnya 0,1 untuk setiap kali testing nah disini inilah plottingnya tadi anda bisa lihat plottingnya disini terlihat ternyata kita bisa dapatkan nilai recall yang optimal itu bisa mencapai 61% kurang lebih disini itu diregularisasi antara jarak 1,3 sampai 3,1 ada disini bisa jelas jadi kita tahu sekarang ternyata untuk bisa mengoptimalkan akurasinya recallnya ini kita ke regularisasi dari 1,3 ke 3,1 jadi kita bisa pilih range regularisasi di range ini kurang lebihnya seperti itu nah seterusnya kemudian tetap saja kita cek kemudian ada lagi teknik yang lain ada permasalahan disini seperti yang saya bilang tadi maaf ya kita langsung jumping disini ada permasalahan disini disini kita lihat sebaran datanya sebenarnya yang ideal kalau kita menggunakan 3 logaritma tadi yang ideal itu ketika jumlah positif dan negatif itu seimbang tapi permasalahannya bahwa komposisi sebaran datanya itu tidak seimbang yang saya maksud disini adalah ada 30% yang positif tapi ada 70% yang negatif jadi kalau kita lihat balance-nya itu ada di garis ini kurang lebihnya klasifikasinya dan ini juga sangat mempengaruhi terjadinya akurasi drop drop akurasi akurasinya menjadi drop jadi ada teknik yang bisa kita lakukan disini teknik yang bisa kita lakukan disini adalah dengan menggunakan kita balancing jadi salah satu tekniknya kita coba balancing disini yang terjadi adalah kita shift kita shift balance-nya dari posisi sekian ini ke posisi yang lebih ke tengah jadi kita coba membuatkan logic balance-nya antara populasi yang positif dan populasi yang negatif kurang lebihnya seperti itu disini kita coba cek lagi kita masuk ke kode untuk melakukan balance tadi itu sebenarnya cukup sederhana sebentar anotasinya kita coba cek dari menggunakan weight balance dengan komposisi weight balance tadi saya masukkan komannya sederhana untuk logistic regulation karena cukup memasukkan komannya sintaksnya itu balance kemudian start dari 0 ke 5 dengan interval 0,1 disini kita melihat dengan logaritma menggunakan weight balance tadi ternyata nilai value untuk regularisasi yang akurat yang bisa optimal hingga akurasi mencapai hampir 74% itu ada di weight balance antara 0,5 sampai 0,8 kurang lebihnya seperti itu sorry ada di c c value antara 0,5 sampai 0,8 ada disini makanya disitu sekarang kita sudah tahu dengan menggunakan teknik weight balance kita sudah tahu bahwa kita bisa meningkatkan akurasi recallnya juga dengan menggunakan regularisasi jadi kita kombinasikan disini regularisasi dan juga weight balance di sini kita bisa dapat akurasinya mencapai 71% dengan recall yang cukup akurat 74% artinya sudah memuaskan jadi disini kita gunakan dua teknik untuk meningkatkan akurasi recallnya seperti yang saya bilang tadi kita juga menggunakan function balance tadi kemudian kita juga bisa menggunakan regularisasi jadi kita kombinasikan dua itu akhirnya kita bisa dapatkan akurasi mencapai hingga 74% dan ini cukup memuaskan artinya ketika seseorang itu di judge di diagnosa dia terkena diabetes paling tidak kita tahu akurasinya akurasi positif itu bisa mencapai 74% nah kemudian seterusnya ada lagi permasalahan disini seperti yang saya jelaskan tadi antara komposisi splitting problem disini splitting problem seperti yang saya jelaskan tadi bahwa semakin banyak data yang kita pakai untuk training proses learningnya semakin bagus tapi mungkin testingnya menjadi kurang bagus nah ada prosesnya itu kita bisa menggunakan cross validasi artinya apa dari 70% data yang 70% data yang kita pakai itu kita bagi menjadi n-faktor ya beberapa bagian bagian-bagian itu misalnya kita bagi menjadi 7 bagian jadi 9 bagian kita pakai training 1 bagian kita pakai test seterusnya kita pakai 1 persatu iterasi hingga akhirnya kita melakukan training dari semua bagian data yang sudah kita bagi tadi itu tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya apa yang dimaksud tadi overfitting ya kita gunakan cross validasi nah ada beberapa logaritma yang sudah support cross validasi seperti yang saya sebutkan tadi dalam hal ini logistic regression itu sudah support cross validation caranya mengimport mudah Anda cukup mengimport dari scikit learning kemudian Anda bisa melakukan logistic regression dengan CV dengan command CV ini sintaks seperti ini kemudian Anda bisa buat misalkan Anda split datanya menjadi 10 bagian di sini 10 kemudian termasuk saya coba menggunakan lagi-lagi random state yang default 42 seterusnya kemudian di sini kita coba melakukan training akurasinya setelah kita lakukan training kita lihat akurasinya itu mencapai 68% artinya apa datanya sedikit drop tapi sebenarnya teknik training seperti ini akan menjadi bagus pada real pada real world pada ketika kita mendapatkan data yang lebih ini yang lebih baik yang baru yang belum pernah terlihat sebelumnya itu bisa menjadi akurasinya bisa jadi lebih tinggi kurang lebihnya seperti itu kita sudah coba cross validasi kemudian sekarang kita coba melakukan training kita sudah save training modelnya di sini kita load trainingnya di sini nama training modelnya sekian saya sudah load sebelumnya ada di sini ini dia hasil training datanya modelnya kemudian saya coba melakukan prediksi pada data yang baru jadi di sini kita punya data yang baru data yang baru itu adalah Pima Data Transys V jadi ini adalah data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya ini bukan data tes data yang kita logikan sebagai data yang real world tadi setelah kita melakukan training kurang lebih yang ini kita punya data baru 4 data ada 4 data ada 4 data baru di sini yang belum pernah terlihat sama sekali anggaplah ini pasien baru yang baru datang di sini kita lihat dia punya data ada komposisinya kebetulan 50-50 50% negatif dan 50% positif kurang lebihnya seperti itu di sini kita bisa load datanya kemudian seperti biasa karena alogaritma itu sudah terbiasa melakukan kita sudah training datanya dengan melakukan numerik jadi kita ganti dulu dari bolean ke numerik jadi false itu 0 kemudian true itu 1 kurang lebihnya seperti itu kemudian jangan lupa kita dilihat dulu skinnya karena seperti tadi inputnya juga harus sesuai dengan apa yang kita lakukan training tadi kalau salah akurasinya bisa berbeda kemudian kita coba prediksi nah di sini hasilnya setelah kita splitting datanya kita langsung melakukan prediksi berdasarkan model kita apply modelnya kita sudah tahu modelnya apa kita apply modelnya di sini kita lakukan prediksi nah prediksi yang terjadi di sini adalah 0-1 0-0 atau kalau di data yang sebenarnya yang terjadi adalah sebenarnya 0-1 1-0 tapi di sini ada satu yang miss paling tidak ada satu yang salah salah melakukan prediksi artinya akurasinya memang masih berkizar sekitar 70% di sini kurang lebihnya seperti itu kita melakukan jadi sejauh ini kita sudah belajar bagaimana mengimplementasi cross-validasi teknik training mungkin kita balik ke sini di sini kita sudah belajar beberapa teknik di sini salah satunya misalkan kita sudah coba belajar bagaimana memprepare data membersihkan data melakukan imputer kita isi dengan rata-rata nilainya kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita melakukan cleaning data kita coba melakukan korelasi antara satu fitur ke fitur yang lain kemudian kita juga sudah belajar bagaimana teknik memilih logaritma yang benar jadi seperti tadi yang saya contohkan kita pilih tiga kandidat kemudian kita sudah juga belajar bagaimana cara proses melakukan training apakah kita melakukan training dengan cross-validasi atau dengan proses splitting 70-30 atau 50-50 atau bisa juga kita melakukan training dengan regularisasi tadi kemudian kita lakukan testing kemudian ketika akurasinya belum pas kita bisa kembali ke step-step tadi jadi kurang lebihnya seperti itu mungkin ada yang ingin bertanya karena memang waktu terbatas saya juga harus segera mengantar anak ke sekolah jadi silakan yang ingin bertanya kurang lebihnya seperti itu sebelum kita tutup serta mungkin yang ditanya mungkin disini masih ada yang baru dengan python atau apa ya mungkin apa saja boleh ditanyakan bukan masalah machine learning apa python atau yang lain karena kita punya waktu masih kurang lebih 10 menit 5 atau 10 menit atau bingung jelas nggak penjelasannya saya juga kan kadang juga kalau responnya tidak ini kadang bingung saya apakah jelas apa tidak tapi mudah-mudahan jelas kalau mungkin yang sudah pernah melakukan kuliah tentang data mining segala macam mungkin topik-topik ini sudah pernah disampaikan di perkuliahan informatika mata kuliah data mining-nya kurang lebihnya menggunakan python atau mungkin ada yang ingin ditanyakan ada satu pertanyaan berarti data testing yang digunakan tidak diambilkan dari data training data testing yang digunakan betul jadi seperti yang saya bilang tadi mungkin kita kembali ke slide mungkin ada dua penjelasannya disini tadi sebelumnya pada proses testing dan training disini ada pada proses testing dan training kita split datanya khususus untuk training kita latih dengan alogaritma yang ada jadi kita training dengan alogaritma yang sudah kita pilih apakah random forest atau logistic recreation kemudian kita hasilkan model model ini dari model ini kita training dari tes data tadi kita split 30% data test itu kita masukkan ke model untuk melakukan prediksi itu yang terjadi tadi sebelumnya disitulah kita tentukan recallnya tadi seperti apa confusion matrix dan seterusnya dengan menggunakan tes data ini kemudian di bagian terakhir di final tadi kita gunakan satu lagi data yang tidak ada di data set ini tadi yang tidak termasuk dari training data set itu data baru 4 data baru tadi yang dianggap analogikan sebagai pasien baru yang belum pernah terlihat kita masukkan ke model tadi hasilnya kurang lebihnya juga 70% akurasi karena ada satu yang miss tiga lainnya benar mungkin mungkin ada data yang digunakan untuk membangun model satu lagi data yang untuk menguji model jadi ada dua data data untuk membangun model dan data untuk menguji model satu lagi data yang kita gunakan tes yang diluar dari data yang kita split data sendiri ada dua makna data testing jadi ada data untuk training ada data untuk testing itu berasal dari data yang 768 rekod tadi ada pertanyaan ada yang bertanya Pak aturan baku mengenai untuk training data yang training jadi tadi sebenarnya tidak ada aturan baku tentang itu balik lagi sekarang tergantung dari alogaritma yang dipilih tadi karena masing-masing alogaritma bisa punya feature pada alogaritma itu yang butuh data training sebanyak-banyaknya meskipun semua alogaritma itu memang butuh data training sebanyak mungkin tapi dalam hal ini memang tidak ada yang baku balik lagi kita bisa lihat dokumentasi dari alogaritma yang kita pilih karena memang beberapa alogaritma itu memang butuh data yang sangat banyak tapi biasanya kalau saya di pengalaman saya di security itu bahwa ternyata saya punya data sangat-sangat melimpah tidak terbatas karena saya cukup saya bisa running test kapan saja saya bisa melakukan serangan kapan saja data-data komunikasi komunikasi itu bisa saya dapat kapan saja makanya saya saya lakukan itu adalah saya splitting saja datanya 50-50 karena masing-masing rekod untuk yang training saya bisa dapatkan 1 juta rekod misalkan untuk testing juga saya bisa dapatkan 1 juta rekod dengan mudah jadi dalam hal ini seimbang itu kalau seimbang ada kemungkinan lebih baik iya tentunya lebih baik kalau seimbang ada kemungkinan yang lebih baik karena kan seperti yang saya bilang semakin banyak data training yang digunakan hasil trainingnya akan lebih baik begitu pun sebaliknya semakin banyak data tes yang digunakan hasil tesnya juga menjadi semakin baik kurang lebihnya ini bagaimana apakah ingin bertanya bagaimana jika ingin oh mungkin yang ini ini yang dimaksud ini ada pertanyaan dari Anissa Amalia sepertinya yang dimaksud itu adalah data yang ini ya sebentar data yang hasil tes ini ya 4 ini ya kebetulan data hasil tes ini memang sudah ada sudah ada data diabetesnya disini ya nah biasanya sih sebenarnya yang terjadi di praktikal di dunia nyata yang ini memang sudah tidak ada hilang ya disini kita drop aja delete entire column data yang sebenarnya terjadi itu seperti ini sebenarnya yang terjadi ketika kita memasukkan data-data yang baru jadi tidak belum ketahuan apakah orang ini terkena diabetes atau tidak kemudian setelah kita masukkan data ini yang terjadi adalah klasifikasinya sekian jadi 0-1 jadi 0 itu negatif dari 4 orang itu hanya 1 yang diprediksi sebagai positif yang lainnya negatif kurang lebihnya seperti itu mungkin lebih jelasnya itu ada di kuliah saya yang lain tentang bagaimana kita implementasi machine learning dengan Splunk saya bisa lihatkan contohnya langsung bagaimana data-data yang yang belum ada klasifikasinya data-data baru kita masukkan kemudian hasilnya apa sih hasil prediksinya kurang lebihnya seperti itu apa yang hasil diprediksikan oleh si machine learning implementasi itu sudah masuk ke implementasi langsung ke implementasinya kita sudah ada langsung real engine-nya kita bisa real time test real time kita bisa lihat langsung datanya klasifikasinya apa tapi sebenarnya yang terjadi di dunia nyata ketika ada data baru kurang lebihnya seperti ini tidak ada diabetes di sini semuanya 0 jadi kita tidak tahu kita tidak tahu betul 4 orang ini siapa yang terkena diabetes siapa yang tidak kita tidak tahu yang terjadi adalah karena akurasinya memang 70% kurang lebihnya 75% sekian kita tahu dari 4 ini adalah orang yang kedua di sini yang terkena diabetes meskipun sebenarnya orang yang ketiga juga terkena diabetes tapi machine learning itu gagal melakukan prediksi dia prediksi sebagai negatif jadi kalau seperti tadi apakah akurasinya masih sama iya akurasinya masih sama tanpa melakukan karena tadi tujuannya tujuannya kenapa ada ada diabetes di sini hanya untuk membandingkan seperti apa sih gambaran akurasinya dan tadi kita lihat bahwa akurasinya memang tetap 75% di sekitar 70% tadi oke ada pertanyaan sejauh ini oke ada lagi mungkin serta ya mungkin pertanyaan terakhir karena saya sudah harus ini ya ke sekolah cukup lah pak kayaknya ya ya terima kasih kita lihat saja oh ada satu untuk ML adakah jumlah minimal datanya pak oh ada satu lagi dari dari Morteza jadi lagi-lagi ini tergantung dari alogaritmanya ada memang alogaritma itu yang bisa melakukan training dengan data yang minim tapi meskipun tidak ada aturan baku tentang ini kalau kita berbicara machine learning semakin banyak data yang kita kumpulkan itu akan semakin baik sudah pasti semakin baik kenapa? karena semakin banyak yang bisa digunakan oleh machine learning untuk melakukan proses belajar seperti mungkin kita logikan sebagai manusia semakin banyak pengalaman semakin banyak data yang kita lihat tentunya kita akan semakin cerdas jadi semakin akurasinya akan semakin tinggi jadi memang kalau ini saya bilang sangat sulit menjelaskannya tidak ada aturan yang baku mungkin yang yang lebih pengalaman di riset tapi saya yakin bahwa sebaiknya sebanyak mungkin sebanyak yang bisa Anda dapatkan sebanyak cuman itu jawabannya yang paling tepat kalau Anda bisa dapatkan sebanyak mungkin misalnya 1 juta record itu akan lebih baik atau misalnya hanya bisa mendapatkan 50 misalnya 50 data ya mungkin itu yang Anda punya itu yang bisa Anda lakukan untuk melakukan training tentunya Anda harus bisa cek logaritma mana yang bisa melakukan data processing melakukan training dengan data yang sangat terbatas itu ada juga logaritmanya ya kemudian strateginya ada lagi satu pertanyaan bagaimana strategi mengukur kuantitas data yang dilatih kuantitas ini maksudnya akurasi kalau tidak salah yang dimaksud kalau yang dimaksud akurasi seperti tadi nah itu mengukur kualitas data nah tadi kualitas tadi jadi yang bisa mengukur kualitas data yang dilatih itu hanya orang yang expert di bidangnya tadi seperti yang saya bilang tadi kalau kita baca tentang data-data kedokteran itu ternyata yang bisa menjudge itu sebenarnya seorang dokter itu sendiri apakah penting misalkan memasukkan tarilah jumlah kehamilan apa ada hubungannya dengan jumlah kehamilan dengan penyakit diabetes apakah ada hubungannya ketebalan kulit dengan jumlah diabetes kemudian kita cek lagi apa masuk akal kalau kalau seseorang insulinnya itu nilainya zero itu kan secara mungkin karena saya bukan dokter tapi secara logika memang orang tidak mungkin nilai-nilai kadar insulinnya zero jadi memang tidak mungkin makanya yang bisa kita lakukan itu tadi yang justru itu tadi harusnya kita melibatkan expert di bidangnya ketika kita melakukan develop machine learning tadi atau paling tidak Anda sudah tahu betul apa yang terjadi di balik data-data itu untuk bisa menjudge ini datanya berkualitas atau tidak karena seperti tadi ada banyak missing data yang saya tunjukkan di sini kita bisa lihat di sini missing data nah di sini ada sekian banyak missing data sebenarnya tersembunyi di sini ditulis nol padahal sebenarnya ini missing data ini sebenarnya hanya missing data tapi di sini datanya dibilang nol untung beruntung kita bisa judge oh ternyata nol itu sebenarnya missing data karena kita tahu kebetulan di sini kita tahu bahwa insulin itu zero itu adalah sebuah missing data tidak mungkin terjadi di kejadian nyata di manusia yang hidup tidak mungkin nilai insulinnya zero paling tidak tidak pada orang yang sehat yang bisa berjalan kalau orang yang masih bisa berjalan pasti dia punya kadar insulin kecuali mungkin dia benar-benar tidak sadar mungkin itu bisa terjadi kurang lebihnya saya harus segera terima kasih mohon maaf mungkin agak tergesa-gesa kemudian juga penjelasannya mungkin masih agak cepat karena saya juga agak dikejar waktu sedikit terima kasih atas suatunya dan ilmunya terima kasih mungkin kalau ada kesempatan kita bisa jumpa di online sisi online selanjutnya oke terima kasih juga salam juga buat Pak Arief dan juga rekan-rekan dosen di Untan dan juga semua peserta yang sudah bersedia mengeluangkan waktunya untuk ikut kuliah online saya terima kasih kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam oke baik peserta jadi dengan berakhirnya sesi presentasi dari Pak Fal tadi berakhir pulang acara kita pada hari ini mungkin kurang lebihnya saya mohon maafkan selanjutnya saya kembalikan lagi ke Panitia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Enda Etuda selaku moderator sebelumnya dimohon pada peserta untuk membuka www.menti.com dengan kode 895764 sebagai evaluasi Panitia bisa memberikan saran dan masukan dimohon pada seluruh peserta untuk membuka www.menti.com dengan kode 895764 sebagai evaluasi Panitia dapat memberikan saran maupun masukan terima kasih untuk kode menti.com dapat menggunakan kode 895764 terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambil menunggu isian daripada peserta, buat yang ingin tahu lebih mengenai Informatika Untan bisa mengunjungi website kita di informatikauntan.ac.id dan dapat mengunjungi channel Youtube Informatika Untan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.